Heru Budi, Injau Fasilitas Pengolahan Sampah Pantar Gebang, Usai Disinggung Jokowi Penjabat PC Kupundur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau fasilitas pengolahan sampah, Landfill Mining, dan Revisual Diving Full, Plan di Tempat Pengolahan Sampah Terbatu Pantar Gebang. Heru tiba di lokasi pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dia beserta rombongan langsung menggunakan rompi dan pelindung kepala untuk kemudian berkeliling tempat pengolahan sampah. Heru menyambut dan juga menyebut dua fasilitas pengolahan sampah itu telah rampung 98 persen pengerjaan. Dua fasilitas pengolahan sampah yang dapat menampung sekitar 2.000 ton sampah itu dijadwalkan launching dan beroperasi Januari 2023. Progresnya katanya 98 persen sebentar lagi sudah beroperasi. Hari ini dari bulan lalu ya dites uji coba dan bisa 2.000 ton sampah, kata Heru. Heru menjelaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan keamanan di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu Heru juga ingin agar alat-alat yang digunakan sesuai dengan standar operasional yang ada. Yang pertama keamanannya ya, dorong doser harus hati-hati. Terus konstruksi tadi saya lihatkan ada konstruksi besi-besi. Nah, itu juga doser atau alat untuk melaksanakan itu juga harus disesuaikan, kata dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi-Dodo sempat menyinggung soal rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermed Treatment Facility, Sunter, Jakarta Utara. Diketahui pembangunan ITF Sunter, mandak hingga saat ini. Menangkapi hal itu, Heru menyapu setidaknya pemerintahan dikait tengah membangun PFCWDF, plan atau mesin pengolahan sampah di Pantar Kebang, Bekasi. Ya kan, kita sudah ada di Pantar Kebang, sudah ada sistem RDP. Mungkin beliau akan melihat ke sana, kata Heru di Monumen Nasional pada kesempatan tersebut. Selain itu, menurut Heru, pernyataan Presiden Jokowi tak hanya menyeruti pengolahan sampah di Jakarta, melainkan juga profil jilai di Indonesia. Tidak hanya Jakarta saja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah, kemarin waktu di acara itu, kata Heru. Diketahui, dua fasilitas pengolahan sampah, yakni pengolahan sampah dengan cara penambangan sampah dan teknologi pembangunan sampah, plan diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies mengklaim, fasilitas pengolahan sampah ini nantinya mampu menghasilkan energi sampah lingkungan pengganti batu bara. Menurut dia, hal tersebut merupakan komitmen pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam hal energi terbarukan. Ini bagian dari komitmen kita di Jakarta, untuk membangun lingkungan hidup lebih baik dan peraklima Stumble Development diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi, kita ingin agar pada hidup itu terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Jakarta, kata Anies. Hari ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas RDF, plan atau pabrik RDF yang menghasilkan bahan baku energi ramah lingkungan untuk industri. Lanjut dia. Pada kesempatan itu, Anies menjelaskan, proses pengerjaan fasilitas landing mining NRDF plan telah rampung 83%. Pengerjanya ditaksikan selesai pada Desember 2022 pada saat Anies berbicara. Menerka Capres yang didukung Partai Umat Akhirnya setelah melalui fase yang mendebarkan bagi kader, khususnya sang pendiri partai, Anies Amin Rais, Partai Umat dinyatakan oleh verifikasi faktual ulang dan berhak mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, setelah verifikasi faktual ulang dinyatakan memenuhi persyaratan. Amin Rais yang sebelumnya menuduh ada pihak yang menjaga partainya sekarang memuji Jokowi dan KPU. Amin Rais merupakan tokoh reformasi pada tahun 1998 serta pendiri partai PAN. Sayangnya PAN dibawah kubilansur kevihasan arah politiknya tidak searah dengan keinginan Amin. Oleh karena itu, setelah keluar PAN, Amin mendirikan Partai Umat. Seperti partai baru dan berhasil lolos menjadi presel Tato Milu, kira-kira di Pilpres akan mendukung siapa? Apakah Anies Prabowo atau Capres dari PDI? Ketua Menteri Surah Partai Umat Anies mengekaskan belum menentukan nama bakal calon presiden yang akan didukung. Menurutnya, penentuan tersebut masih terlalu gini disampaikan karena Partai Umat baru dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Namun Amin Rais menyatakan Partai Umat akan mendukung sesuatu pres yang memahami betul akan kebutuhan bangsa Indonesia. Pernyataan yang normatif dan masih biasa karena bisa saja yang akan sesuai selera. Bila melihat karakter Amin Rais selama pemerintahan presiden Jokowi, selalu berada di pihak oposisi. Kami seringkali menontarkan kritik sepuluh pedas kepada pemerintahan Jokowi. Kemungkinan besar Amin tentunya akan mendukung pihak yang berseberangan dengan Jokowi atau PDIP. Siapapun Capres Anies akan mendukung soal tidak bersama dengan PDIP, begitu kira-kira. Melihatkan diri Capres sekarang ini, kemungkinan Partai Umat dan Amin Rais mendukung Anies atau Prabowo. Anies jelas merupakan lawan politik PDIP dan Prabowo merupakan kawan lawan Anies, yaitu ketika melawan Jokowi di Pilpres. Kecuali Prabowo ternyata berkoalisi dengan PDIP untuk mendorong Capres dan Jawa Pres Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan, Amin kemungkinan besar tidak akan mau mendukung Prabowo. Kesimpulannya Partai Umat akan mendukung Anies karena jelas berseberangan dengan PDIP berjuangan. Kecuali Anies gagal mendapat tiket Pilpres 2024, saat ini Anies masih didukung satu partai yaitu Partai Nasdem sehingga belum memenuhi ambang batas PT 20%. Jika Nasdem gagal, menggait partai lain otomatis Anies gagal mendapat tiket Capres. Begitu kira-kira. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!